Kawan-kawan semua, jangan menuhankan ibadah kita. Artinya, jangan merasa bahwa karena kita telah rajin beribadah, maka Allah berkewajiban memasukkan kita ke surga. Seolah-olah kita menduga bahwa ibadah kita itulah yang akan membawa kita masuk surga. Tidak, kita masuk surga atau kita terhindar dari api neraka semata-mata karena kasih sayang Allah, rahmat dari Allah. Tentu kita ingat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk beristighfar selepas sholat. Bahkan beliau SAW 70 kali membaca istighfar. Kalau sehabis berbuat dosa, diminta beristighfar, kita tentu mengerti. Tetapi, ini sehabis melakukan ibadah. Kok disuruh istighfar, minta ampun? Itu artinya, boleh jadi ada bacaan, ada gerakan kita yang tidak sempurna. Ada syarat dan rukun yang tidak kita laksanakan dengan sempurna. Karena itu kita beristighfar. Karena tidak ada jaminan, Kalaupun kita melaksanakan dengan sempurna, Tidak ada jaminan. Sekali lagi tidak ada jaminan Allah akan menerimanya. Kita hanya bisa berharap dan berdoa agar Allah menerima amal ibadah kita. Karena itu, jangan menuankan ibadah kita. Jangan GR seolah-olah kalau sudah rajin beribadah, Pasti masuk surga. Itu semua adalah hak bergati Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.